Secara di program berikutnya, untuk khusus non-drama ini, kita ada beberapa program yang memang jadi signature kita. Jadi misalnya yang pertama adalah Mutiara Hati. Bagaimana Pak Profesor Dr. Fraisihab kalau kita dengarkan tausiahnya beliau pendek, bahasanya singkat, tapi dalam dan sejuk. Nah itu kita pertahankan. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir dan juga rekan-rekan artis, produser, sutradara yang luar biasa banyak sekali. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena saking banyaknya, nanti juga akan tampil ke depan untuk menjelaskan programnya masing-masing. Tapi ini sungguh bahagia banget kita bisa berkumpul di sini karena kayaknya belum lama setahun yang lalu kita juga press conference Ramadan band di tempat ini. Dan Alhamdulillah tahun lalu itu SCTV itu juara di Ramadhan tahun lalu. Di Ramadhan tahun 2023 itu SCTV performance-nya audiensinya adalah 15,9 dan waktu itu the best di antara TV-TV yang lain. Dan ini tentunya menjadi tantangan buat kami, kita tidak boleh terlendah, kita tidak boleh kemudian jumawa bahwa kita pasti terbaik, belum tentu. Makanya di tahun ini kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kita dalam segala macam aspek. Nah, kita bicara sekarang di non-drama, nanti kita akan bicara di program-program berikutnya. Untuk khusus non-drama ini, kita ada beberapa program yang memang jadi signature kita. Jadi misalnya yang pertama adalah Mutiara Hati. Bagaimana Pak Profesor Dr. Frey Syihab kalau kita dengarkan tausiahnya beliau pendek, bahasanya singkat, tapi dalam dan sejuk. Nah, itu kita pertahankan Mutiara Hati itu untuk memberikan kesejukan selama bulan Ramadan di SCTV. Kemudian yang kedua adalah mengetuk pintu hati. Mengetuk pintu hati ini sebuah konsep tausiah yang menurut saya komplit. Dibuka dengan monolog dari Pak Haji, dari Miswar, kemudian di dalamnya ada sketch ataupun fragment drama komedi, dan kemudian diakhiri dengan summary ataupun closing dari Pak Ustadz Taufiku Rahman. Jadi pemirsa kemudian dengan gampangnya bisa mendapatkan hikmah dari cerita itu karena disampaikan dengan cara yang sangat simpel. Pak Haji, dipersilahkan. Pak Haji, Dedi Miswar, boleh berikan tepuk tangan untuk bergabung dengan kami Pak Haji. Ini program mengetuk pintu hati. Ya, nanti Pak Haji akan menyampaikan tentang mengetuk pintu hati itu seperti apa. Nah, kemudian juga kita ada 30 hari 30 jujus. Jadi kita tahu umat Islam selama bulan Ramadan, salah satu keutamaannya di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran atau taderus Al-Quran. Nah, kita ingin mengingatkan pada pemirsa kita untuk kemudian membaca Al-Quran dan syukur-syukur bisa katam 30 jujus. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah gemar Ramadan. Kita menampilkan gemar Ramadan ini sekaligus juga memberikan hiburan. Karena kita kemasnya adalah disitu ada tausiah dari Mama Dedeh, dari Ustadz Solmit, dan kemudian ada musik yang nanti juga akan diisi oleh Budi Doremi, dan juga ada Pak Haji Roma Irama, dan dibandu oleh Ben Kasawadi sendiri. Jadi kita memadukan antara tausiah dan juga musik. Dan tidak hanya itu saja, nanti kita akan tayangkan itu di tanggal 31 Maret pukul 22, tapi selama dua hari, tanggal 30 dan 31, kalau nanti rekan-rekan masyarakat bisa hadir di sana, itu di ISBSD, itu akan ada semacam bazar, kemudian conference atau seminar tentang keagamaan. Jadi masyarakat bisa hadir di sana, kemudian sambil menunggu waktu berbuka, bisa berbelanja, bisa menimba ilmu agama, dan seterusnya. Jadi sangat menarik untuk kita bisa hadir di tempat itu, di gemar Ramadan tahun ini. Kemudian yang berikutnya lagi adalah program Liputan 6. Jadi Liputan 6 kita juga akan, nanti Mbak Olive akan menyampaikan, tapi kita akan memberikan warna Ramadan dalam program-program berita kita. Jadi nanti Mbak Olive akan eksplor lebih dahulu lagi. Dan kemudian lagi yang membuat lebih spesial, membuat lebih spesial lagi Ramadan kali ini adalah lagu, tema. Kita dengarkan lagi, lagi lagu dari Budi Doremi berjudul yang sama, Ramadan penuh cinta, dan ini katanya adalah proyek tercepat ya, Budi Doremi selama ini ya. Nanti kita dengarkan bersama bagaimana Budi bisa menciptakan lagu ini secepat itu. Tapi saya yakin itu karena kesolehan beliau ya, karena dia adalah pemuda yang soleh, sehingga Allah menuntun, memberikan inspirasi dengan cepat, dan bisa menghasilkan lagu yang luar biasa, merdu dan indah sekali. Dan juga tadi kita juga teruskan signature program sosial kita, yaitu Cinta Anak Yatim. Cinta Anak Yatim ini menurut kami adalah program yang sangat bagus untuk bisa kita berbagi pada masyarakat yang membutuhkan, terutama panti-panti asuan. Tahun lalu kita membagi ke 43 panti asuan, kurang lebih ada 430 juta rupiah yang kita bisa kumpulkan. Tahun lalu, tahun ini, per hari ini sudah terkumpul 239 juta. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi perkah buat yang nanti menerima. Dan terima kasih yang sudah mendonasikan Pak Haji dari DEM.